Nah, komoditi terakhir nih, Pak Gold Saya punya pandangan Gold ini bakal sideways Di 1800-2000 Baru nanti Waktu 2000 itu udah pertama kali Break out, mungkin Baru itu akan jadi trigger Untuk new gold Kalau aku lihatnya ini ya, karena aku pandang Gold itu, apa namanya Lebih dominan start heaven ya Mungkin tahun ini, ya Gold itu udah mulai ada perbaikan Gara-gara, apa namanya ya Outlook bunga udah mulai turun ya, kok ya Sama, juga banyak central bank udah naikin gold Tapi ya, aku lihat Aku harus diri sama Koko, itu mungkin bisa Udah naik, ini dalam last way-nya, aku baru benar-benar Bullish sama gold itu abis 2024 Siko Abis 2024 Oke, nah ini Pak, ada Ada satu cerita yang buat saya Ini, kenapa merasa gold ini Sad wish to bullish Eee China Beli Komodities, beli minyak Packing sama gold Sehingga kan kalau Kita lihat kan data-data terakhir China ini Melakukan pembelian gold Yang cukup signifikan Nah ini kira-kira gimana Yang aku lihat itu gini kok At the same time Kalau ada central bank yang beli gold Aku sebenarnya gak terlalu bikin itu Jadi gue buleh Aku bullish Karena kalau ada central bank satu beli gold Itu pada dasar central bank ini surplus kan Central bank surplus Negara kayak China Tapi at the same time Negara lainnya central banknya Defisit kayak Amerika Mereka ngelepas gold mereka kok Jadi sebetulnya cuma muter aja ya Ya itu muter aja Yang aku percaya Kalau gold itu beneran baru akan naik Kalau secara struktural Memang di dunia ini ada Excessing lagi Mirip waktu covid kok Apapun alasannya ya Resesi dalam Bunga turun Likuiditas meningkat Gold naik Yang aku lihat sekarang Gold itu sama kripto Korelasinya udah tinggi banget Aku baru lihat itu Bener-bener Konflik itu 2024 sih 2022 aku udah suka 2023 naik Ya mungkin naik Plus konsolidasi Kayak cerita Koko tadi 2024 aku lihat gold naik Gold naik Dollar turun Itu yang aku lihat Nah ini Kebetulan Kho Herman Bahas outlook DXY ini Jadi memang Sehubungan dengan dolar turun Yang kita juga udah Expect dari akhir tahun Dolar ini Sekarang udah di 103 Menjelang ke 102,5 pak Jadi Sebetulnya secara teknikal Ini udah Sampai ke Target beris Di 102,5 Dan kemungkinan Akan sideways dulu Sebentar Nanti akan Turun lagi Target saya Di DXY Aku juga Lihat Tahun ini DXY turun D DXY turun Penyebab turunnya DXY itu Nanti yang paling penting itu China fully reopen China fully reopen Itu gimana Nanti aku Ini saya gak bisa kasih cat Aku tuh punya cat menarik Jadi Kalau Pertumbuhan ekonomi Cina naik Orang Indonesia Orang Amerika Nganggu Menarik Kalau pertumbuhan ekonomi Cina jelek Karena Menutup diri Dan lain-lain Orang Amerika Pada kerja Kalau orang Amerika Pada kerja Bunga naik Nanti gak begitu China nanti di open Barang Cina muncul lagi Orang Amerika Nganggu lagi Orang Amerika Nganggu Lalu Dengan inflasi Turun Bunga Defect turun Yang lain naik Dolarnya Anjlok Itu yang aku lihat Abis ini Baru mungkin Baru aku lihat Itu yang lainnya Maret-April Dolar Abis ini turun Jadinya Kalau aku sekarang Kalau buy currency Kalau mau super forex Aku gak dolar Aku suka yen 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 Kondisi Jepang Udah agak Agak beda Karena kompetitifitas Mereka Udah Turun banyak Dan harusnya Inflection juga balik Dan Bank of Japan By the end Harus naikin bunga Mungkin kaget Akhir tahun ini Atau tahun depan Aku lihatnya Dan Jepang ini Bisa-bisa Yen Bisa 126 lagi 126 Mereka 130 lagi Seperti itu Jadi Yen ini Memang Yen ya Bukan duang Kita ngomongnya Yen Kita ngomongnya Yen Jepang Bukan duang Jadi Kita ngomong Yen ini Saya cukup bulis juga Nah Kalau Ini pak Kita sekarang Tadi Ko Hermann menarik Ada bahas Bretton Wood Nah ini gimana nih pak Bretton Wood Bisa aja sih Kejadiannya ya Tergantung Mau Bikin Konsensus lagi Gak ya Sebenernya Tapi Yang aku Lihat itu gini Pasca Bretton Wood Itu kan Di Di ini Akhirnya ketika Apa namanya ya Mata uang gak Di pack lagi On On any Metal Kita kan Relay sama ini Sama demandnya Amerika Serikat pak Demandnya Amerika Serikat Dan Amerika Serikat Itu mau Supply dolar Sebesar-besarnya Dan kita udah Edit Nah Yang aku 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 Mau Kita bikin Rekonsiliasi Lagi Bikin Bretton Wood Yang Kedua Ya Kalau aku Lihatnya sih Itu tidak akan Terjadi gampang Dan bukan hanya Perubahan ekonomi juga Perubahan politiknya Bisa Lumayan drastis Peta politiknya Agak berubah Dan kalau sekarang Itu Kejadian Aku lihat Aku baru percaya pak Kalau mau Kita Itu yang aku percaya Kalau mau ada Nah Itu peran dulu Baru bisa ada Bretton Wood Baru bisa dipaksa Semuanya tertip ya Sekarang sih Karena Kalau sekarang sih Menurut saya Mereka lebih mikirin Perubah masing-masing Jadi It's not the Time Yang paling aku takutin Sekarang itu Mungkin Yang lebih mungkin Plaza Accord 2 Kalau ada Kejadian Plaza Accord 2 Semuanya setuju Mau nge-devaluasi US Dollar Dollarnya bisa turun drastis Aku Gak tau tuh Itu bisa di Kejadian Tapi Selalu ada korban Ketika Seluruh negara itu Kompek mau De-value dollar Korbannya waktu itu kan Jepang Jepang jadi Apa namanya Depresi dalam Betul Ini juga menarik Kalau sekarang ini kan Cina udah Pernah lihat Apa yang terjadi Sama Jepang Ketika Dollarnya dipaksa Turun Mau gak mau Yuan nya jadi naik kan ya Yang pasti Cina We'll do easy Kalau itu Kenjadian Betul Dan China sendiri kan Juga lagi Konsen Untuk menahan Jualnya tetap Jadi kalau Ya sebetulnya sih Dia kalau untuk Mendepresiasi dollar Bagi dia Lebih ke arah Ruki Karena dia bukan Jualan duit Jualan barang pak Kalau China Ada orang nanya Kenapa Pak Faro Suka Skeptical on China Ya aku lihat bahwa Kalau mau jadi super power The way it works Itu bukan menjadi Factory of the world Harus bisa jualan duit Harus jualan duit Bisa gak jualan duit Soalnya Kalau jualan duit Dia pasti gak jualan barang pak Lihat apa yang terjadi Di Amerika Serikat Benar Jualan duit gak pake jualan barang Benar 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 Selama Ada jualan duit Pasti China juga gak pake Karena kalau dollar Terdepresiasi Karena itu Nah tapi kalau dollar Terdepresiasi Itu akan memaksakan Perubahan struktural di China Ekonominya bisa turun Lebih dalam lagi Dan ada konsekuensi Konsekuensi lain yang muncul Itu yang mungkin Bisa membuat Market jadi risk off Dan ya Banyak hal lah kok Kalau sampai itu kejadian Benar Karena otomatis kan Yang pertama China juga Pasti barang Jadi gak bisa bersaing kan pak Output pasti kalah Jauh Dan akhirnya Amerika jadi produksi Aku gak saran Kalau sampai itu kejadian Kalau sampai Amerika Apa namanya Kalau sampai China jualan uang iPhone gak metin China lagi Benar-benar dirakit Apa namanya Didesain di California Dibikin di California juga Dan harga iPhone-nya 50 juta satu unit pak Itu kan Inflasinya tinggi pak Karena itu That's not easy Mau kita Apa namanya Mau easily Ngubah Sistem sih Rekalistus Iya Iya Barang militer Demi memastikan Semua orang Mau pakai uangnya dia Ya Karena kan Mau pakai uang itu kan Gara sovereignty Setuju Benar nih Ko Herman Benar Gara Jangan lupa Bahwa uang itu By definition Is a legal tender Legal Itu berarti Ada force yang Membuat Kenapa itu legal Kenapa semua orang pakai That's it Ya emang Emang itu Ya itu Selama 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 Kalau China-nya Nggak mau berubah itu Kayak kata komentar tadi Jualan uang Nggak jualan barang Nanti kalau memang itu Kejadian adalah China karena Kornnya berubah Jadi defisit Pabrik-pabrik Pindah ke Indonesia Pabrik high tech Nanti di Indonesia Kalau menjadikan kayak gitu Kita jualan ke China Nanti kita dapat Yuan Yuan-nya beredar Di seluruh dunia Kalau bisa ke situ Alanya situ Baru Baru Kita fully rebalancing New system Benar-benar Mungkin kayak Indonesia Kayak India jadi new China Kalau mau jadi super power Mau jadi super power Mau jadi boss Boss itu Nggak pernah yang paling pintar Nggak pernah yang paling hebat Yang mau bagi-bagi Dengan orang lain Yang care dengan Anak buahnya Ya benar Ya kayak Amerika Kan gitu Soalnya Amerika Socare kan sama semuanya Oh iya Kamu semuanya Kita kasih aid Kita kasih ini Nanti barang Yual aja sama kita ya Barang kamu murah kan Ya Nanti buat kita Kita kasih dolar Ya benar Kalau boss kan kayak gitu Kok nggak kerja Kok boss Boss nggak boleh Kerja Benar Kerjanya Hanya rebalancing Rebalancing Dimana Ya benar Supaya ada yang tergantungan Oke Nah ini kan Nggak terasa Udah Sejam nih pak Tadi kan kita udah bahas Komoditi Komoditi utama Ya mungkin Satu deh Tambahan satu lagi pak Proxy dari Green Energy lah Kita ngomong Nickel dan Aluminium lah ya Nah Saya sendiri sih Ngel ini Barusan tadi pagi Saya lihat beritanya ya Kemarin sih Lebih tepatnya Singsan mau Genjot produksi Sehingga Kemungkinan Untuk Nickel ini Mahal Itu tentunya Kontraproduktif Dengan Arah dari Singsan Dimana Singsan ini Yang menguasai Stok nickel Kenapa Singsan pengen Nickelnya murah Ya simple Nickelnya mahal Itu Namanya EV Nggak akan bisa Benar-benar Nggak akan ketempat Harganya jadi Kalah Kalau nickelnya Kemahalan Nggak akan bisa Benar-benar Benar Karena dia Udah Nguasain Supply Dia lebih seneng Kalau Marginnya Pas Pemain kecilnya Keo Nanti dia Yang bisa Setting price Kedepan Kan gitu Aku Setuju Pada dasarnya Nickel Aku suka Negara Apa namanya Paling ada Cainari Opening aja Tapi For the structural Basis Aku setuju Maka Koberan Nggak bisa Terlalu Kalau Bias banget Agak Berat Makanya Antam kan Nggak Bisa jalan Benar Dan Dikit-dikit Pasti Begitu Ada Shooting up Di nickel Singsan Pasti Silat Singsan Singsan Kayak kemarin Contoh Sampai Sampai 100 ribu Singsan Langsung Posisi short Posisi short Mau coba Dibuat Shorts Gara-gara Ini gara-gara Bayarnya Ada monopoli Di bayar Ini disini Apa namanya Ya aku Lihat Industrinya Belum terlalu Enak Benar Industrinya Masih Singsan Kayak gini Big player Nggak boleh Satu Singsan Kayak gini Nggak boleh Baru Benar-benar Bagus Itu Udah Dua Sampai Tiga Tiga Atau Lebih lah Atau mungkin 45 Itu baru Enak Kayaknya Kayaknya Kasian Yang Gali Nickel Kalau aku Lihat Sebenarnya Kalau kita Mau Gali Nickel Karena Dikuasai Sama trader Akhirnya Penggali Nickel Dan Menurut saya Nanti Indian Mungkin Cuma Singsan Sama Inpo Lajen Mungkin Yang Survival Dua Itu Semua China Akhirnya Indian Oke Pak Ada Pesan-pesan Buat Teman-teman Kalau Aku Dari tahun Baru ini Tentunya Kita harus Menyai strategi Baru Dan yang Pastinya Tahun ini Aku Nggak bilang Tahun beres Aku Lihat Ini adalah Tahun Pendewasaan Untuk Kita Kita Semua Pendewasaan Untuk Para Investor Di Indonesia Pasar Modal Ini Indah Pasar Modal Ini Banyak Opportunity Bisa Cari Cuan Benar Tapi Cuan Itu Hanya Akan Pendatang Untuk Kita Siap Dan Kalau Tahun Ini Yang Siap Itu Sudah Dewasa Di Pasar Modal Mudah-mudahan Dua Tahun Terakhir Kita Sudah Banyak Pelajaran Dari Dari And Down Siap Saya Setuju Pak Masalah Tahun Ini Tidak Harus Beris Yang Gimana Karena Saya Sudah Punya Beris Skenario Aja Mengetok 58 59 Itu Beris Skenario Yang Pesimis Beris Skenario Yang Optimis Masih Di 6175 Sebetulnya Kalau Diomong Ini Super Beris Dari ESG Sekarang Cuma 10% Sebetulnya Itu Bukan Sesuatu Yang Harus Ditakutin Cuma Kalau Memang Kita Mau Tracking Kita Harus Disiplin Dan Jangan Posisi Seperti Itu